PMF biasanya memang melakukan review terhadap ekonomi suatu negara, bahkan memang hampir semua negara di dunia dilakukan review, itu dua kali setahun, kecuali ada emergensi yang terjadi, mereka mungkin bisa saja melakukan review lebih cepat dari perkiraan. Jadi memang ini kurang jelas juga apakah angkanya ini sudah mengikut sertakan kejadian terakhir di Indonesia di bulan Juli, karena biasanya mereka mempersiapkan proyeksi itu beberapa waktu, cukup memerlukan waktu, jadi angkanya masih 4,3 persen, dan Bank Indonesia sendiri kan angkanya lebih rendah, 3,8 persen. Saya sendiri mungkin melihatnya antara 3,6 sampai 3,7 persen, tapi masih tergantung seberapa lama PPKM darurat ini dilakukan. Kalau sepanjang masih satu bulan ini sampai awal Agustus, kelihatannya bisa berada di range tersebut. Kita berharap penanganan pandemi pemerintah semakin optimal, sehingga juga kasus COVID-nya juga bisa menurun, sehingga laju pertumbuhan masih bisa dipertahankan di 2021. Sejauh ini dari asesmen Anda dengan pengetatan dan juga pengetatan yang lebih longgar melalui PPKM darurat, PPKM level 4 yang dilakukan oleh pemerintah, disertai dengan stimulus-stimulus yang diberikan maupun juga bansos ini, seperti apa? Apakah ini cukup efektif untuk menahan impak dari pandemi COVID-19 agar tidak terlalu berat di masyarakat, Pak? Ya, sebenarnya ada perbedaan kondisi. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi di 2020 yang lalu, masa PSBBW ketat, itu sekitaran bulan April sampai bulan Juni waktu itu, dengan kondisi sekarang. Ketika itu memang hampir semua sektor kan kita tahu mengalami penurunan, tutup, banyak yang tutup usahanya selama PSBB ketat. Tapi kita tahu sekarang juga kan sudah ada pemilihan antara sektor esensial, kritikal, dan juga yang tujuan ekspor. Karena ekspor sejauh ini memang bisa akan menjadi penopang untuk ekonomi kita tahun ini. Berbeda dengan tahun lalu, di mana harga komoditas anjlok, jatuh cukup dalam, bahkan di pasar future kan untuk minyak sempat negatif harganya. Nah, untuk kali ini, di tahun ini kita lihat harga komoditas relatif cukup tinggi. Jadi ini bisa menjadi penopang terutama untuk provinsi-provinsi di luar Jawa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat sejauh ini sampai akhir bulan Juli ini, kita perhatikan memang dari sisi transaksi ekonomi, penurunannya tidak sedalam tahun lalu. Jadi, di masa PSBB ketat. Kalau kita perhatikan, belanja masih kecenderungan bertumbuh, walaupun tumbuhnya memang lebih lambat. Tapi masih, kita lihat masih di zona, mungkin sekarang sudah negatif, tapi beberapa minggu, satu dua minggu yang lalu masih di zona positif. Berarti masih tumbuh dibandingkan perapandemi. Nah, ini mungkin ada kaitannya juga dengan pola perilaku masyarakat, yang ada perubahan di mana kita lihat juga banyak mulai melakukan belanja lewat online. Jadi, selama PPKM level 4 atau PPKM darurat di berbagai daerah ini, dari sisi transaksi ekonomi mereka masih berjalan. Yang ketiga, faktor dari belanja pemerintah. Kita sudah pengalaman tahun lalu dalam hal menangani pandemi. Nah, ini sekarang kita lihat juga sudah ada langsung juga penyaluran dari sisi bansos dan juga dari sisi bantuan-bantuan, skema-skema bantuan. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.